Intro Om Swastiastu Saya dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang tanaman kaca piling Kaca piling sering juga disebut dengan jempiling Si cantik putih yang harum dan berkasiat Kaca piling diduga salah satu tanaman yang hias sekaligus tanaman obat yang banyak dikenal di Indonesia Kaca piling diduga bukan tanaman asli Indonesia, apalagi tumbuhan edemik Indonesia Bunga cantik dan putih ini memiliki aroma yang khas Kasiat dari tanaman ini telah dikenal dan dimana sejak lama Kaca piling, tanaman perdu yang tingginya mencapai 1-2 meter Tanaman ini bercabang, daunnya berlapis lilin dan berukuran panjang 4-13 cm dan lebar 2-5 cm Bunga kaca piring tunggal bertangkap pendek dan muncul dari ujung ranting Bunga berwarna putih yang terusun atas hingga belasan nelai dan memiliki aroma wangi yang khas Buahnya beruntuk bulat, telur berkulit tipis dan memiliki banyak biji Dari penampakan bunganya yang segelas beruntuk dan berormat seperti bunga melati, inilah kaca piring Tanaman ini banyak digunakan sebagai tanaman hias Dan sebagai bunga potong untuk pembuatan karama bunga Bunganya yang berwarna putih dengan aroma yang sangat wangi Khas menjadi daya tarik tersendiri Selain berbagai tanaman hias Bagian buah akar daun dan bunga dari tanaman ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit Dan keluhan kesehatan, kesehatannya antara lain untuk mengobati perubatan kliokimia, hepatitis, penyakit kuning, demam, mimisan, gemis berdarah, buak air besar berdarah, dan muntah darah